Saudara PDI perjuangan dalam dilema di pemilihan Gubernur Jakarta antara mengusung Basuki Cahayapurnama alias Ahok atau mendukung Anies Baswedan, calon yang kini sudah punya 3 partai pengusung. Di sejumlah survei hingga Juli, elektabilitas Ahok senantiasa terpaut sekitar 9% dengan Anies Baswedan. Basuki Cahayapurnama bisa kembali berada di palagan pemilihan Gubernur Jakarta. Pengusungnya, sekali lagi, PDI perjuangan. Apalagi Ahok, panggilan Basuki, kini menjadi ketua DPP Partai Banteng. Tapi, PDI perjuangan masih punya pekerjaan rumah. Kalau mau mengusung Ahok, yang jadi Gubernur RKI Jakarta 2014-2017. PDIP perlu kawan koalisi yang belum dapat sampai sebulan jelang masa pendaftaran Pilgub Jakarta. Pak Ahok berdasarkan hasil pemetaan dan hasil survei yang kita terima menjadi salah satu calon yang cukup, sangat potensial kalau menurut saya untuk bisa diajukan. Persoalannya adalah, PDI perjuangan itu kan masih kurang kursinya. Kita tetap harus berkomunikasi dengan partai-partai yang lain. Ya, dilema PDI perjuangan adalah sang kader yang belum punya syarat pencalonan yang cukup, yakni 22 kursi DPRD Jakarta 2024-2029. PDI perjuangan baru punya 18 kursi untuk mencalonkan di Pilgub Jakarta. Koalisinya di Pilpres 2024, Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Persatuan Indonesia alias Perindo hanya masing-masing punya satu kursi, sehingga total minimal perlu dua kursi. Sementara itu, Ahok punya peluang dalam pertarungan di Jakarta. Menurut dua survei yang diungkap ke publik, Ahok cuma kalah melawan Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta 2017-2022. Di survei Litbang Kompas 15-20 Juni 2024, Anies punya elektabilitas 29,8 persen. Ahok punya 20 persen. Satu lagi, calon yang terdata di survei Ridwan Kamil punya 8,5 persen, serta Kaisang Pangarep, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia punya 1 persen. Lain lagi di survei indikator politik Indonesia, ketiganya punya margin yang besar, tapi tetap punya kans dalam laga di Jakarta. Di simulasi tiga nama, Anies punya 43,8 persen elektabilitas, Ahok 32,1 persen, dan Ridwan Kamil 18,9 persen. Anies saat ini sudah mengantongi tiga partai pengusung, yakni Partai Kebangkitan Bangsa, lalu Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Nasdem. Saat ini ketiga partai sedang berembuk siapa yang bakal berpasangan dengan Anies. Bila Ahok jadi maju, maka kemungkinan tanding ulang antara Ahok dan Anies bisa saja terjadi. Pada 2017, Anies memenangkan Pilgub Jakarta melawan Ahok. Tapi, kejutan bisa terjadi bila Ridwan Kamil ikut serta dalam pemilihan Gubernur Jakarta. Peluang RK berlagak di Jakarta masih terbuka diusung Koalisi Pemenang Pilpres Indonesia Maju. Ketiga calon yang beredar namanya dalam survei pemilihan Gubernur Jakarta, Anies, Ahok, dan RK adalah para mantan Gubernur. Anies dan Ahok di Jakarta, dan RK di Jawa Barat. Ketiganya sudah punya nama dan performa di daerah masing-masing, sehingga bakal menambah kualitas pertarungan di Pilgub Jakarta.